Assalamualaikum apa kabar nih semuanya nih jumpa lagi nih sama Buang Jarwo di acara kita ceria, apa itu? cerdas dan bahagia sama abis, sama Jarwo halo halo hai hai hai, apa kabar adik-adik semua, selamat siang selamat pagi, selamat sore selamat malam, assalamualaikum dari sabang sampai meroke, sehat sehat ya semua ya sekarang Buang Jarwo mau ngasih tau huruf selanjutnya, huruf apa yuk huruf P, bentuknya kayak gini loh huruf P huruf apa? P betul, huruf P nah, sekarang seperti biasa, hewan-hewan yang awalnya huruf P apa yuk contohnya, misalnya aja satu aja Pak Jarwo kasih tau ya panda lucu kan gedut, ibut-ibut warnanya hitam sama putih lagi hai hai hai, adik-adik lucu kan lucu kan lucu banget toh pandanya toh lucu gemes tak jiwit-tak jiwit aduh kita lanjut, kita lanjut kita lanjut, kita lanjut hari ini kan kita lagi belajar huruf P ya tau nah, contoh lain selain panda tadi itu misalnya payung iya betul payung awalnya huruf P contoh bendanya payung kayak gini loh payung tau tau payung hai adik-adik aku adalah payung aku adalah benda pegang yang digunakan untuk mencegah hujan yang mengguyur tubuh manusia jika kamu tidak membutuhkan aku kamu bisa melipatku dan jika kamu butuh aku kamu bisa membukaku jangan lupa bawa aku saat musim hujan ya adik-adik asik ya belajarnya ya hari ini ya hurufnya huruf apa? huruf P tadi contohnya ada panda tadi juga ada payung lucu payungnya warna-warni payungnya warna putih payungnya ada bentuk love-love-nya gitu lucu-lucu lah pokoknya ya pak biar wo best, yang penting hari ini Alhamdulillah kita sudah belajar lagi satu huruf lagi yaitu huruf P inget ya adik-adik semua anak-anak Indonesia sampai disini dulu ya kita belajar bersamanya nanti kita lanjut lagi sama hal-hal yang menarik lainnya oke tenang aja Bang Jarmo pasti datang lagi oke buat anak-anak dan adik-adik seluruh Indonesia Bang Jarmo pasti ada supaya apa? supaya kita cerdas dan bahagia oke-oke matur seluruh ya sampai jumpa Assalamualaikum salam sama semuanya ya ayo main yang baik I love you hey hey selamat menikmati